Intro Halo Roki, wah kelihatannya seger nih kemarin pulang dari Palembang makan empe-empe ya Ya, saya di Palembang bersama Ketua DPD Pak Lanyala untuk sosialisasi yang disebut anti-threshold 20% karena DPD lagi mengupayakan itu dan betul DPD jadi semacam tempat mengolah konsep bernegara sementara DPR tempat mengolah amplop bernegara jadi pikiran justru ada di DPD bukan di DPR karena itu kita bicara di Palembang karena Palembang termasuk kota yang tingkat kemiskinannya masih tinggi walaupun APBN kita sudah mengguyurkan berapa 1.500 triliun tapi tingkat kemiskinan tidak turun dan itu bahkan di atas nasional Palembang tapi saya kasih sugesti bahwa Palembang walaupun kemiskinan tinggi tapi otaknya bagus karena ingin memulai perubahan dari Palembang karena di Palembang orang makan ikan bukan menghapal nama-nama ikan bukan menghapal nama-nama oke, dari Palembang kita keterbang ke Eropa ya Presiden Jokowi kalau nggak salah kemarin sudah meninggalkan meninggalkan Jerman menuju ke Polandia dalam perjalanan menuju ke Kiev di Ukraina dan nanti ke Moskow tapi mungkin ada yang tersisa nih beberapa momen di pertemuan kepala negara G7 dan Indonesia salah satu yang diundang ini ada foto ini nih Bung Rok ini foto yang kemarin cepat viral nih kelihatannya Pak Jokowi seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Biden gitu ya shoulder to cry gitu mungkin tapi orang kemudian membandingkan dengan foto-foto ini yang ini foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain diskusi serius, ngobrol gitu ada yang juga berjalan di taman ngobrol tapi apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini? ya kelihatannya Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali dia tahu psikologi Presiden Indonesia jadi apa istilah Indonesia disapih apa-apa dirangkul untuk udah tenang aja kira-kira begitu jadi Pak Jokowi kalau gak mau ikut dengan proksi Amerika juga gak apa-apa selesaikan dulu masalah dalam negeri gitu gak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa mungkin dia mesti begitu Pak Jokowi gimana minyak goreng? kira-kira begitu ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena gak ada poin sebetulnya Indonesia kemarin delegasi Amerika yang berupaya untuk membujuk mempersuasi negara-negara Indo-Pasifik untuk ikuti dalam partnership dengan Amerika soal dagang yang sebetulnya implikasinya politik itu gak mampir ke Indonesia jadi kira-kira begitu sinyalnya dan kita tahu bahwa memang Indonesia lemah profil internasionalnya jadi gak ada hal yang mungkin bagi Biden ada yang serius maka dia bercandain aja Pak Jokowi dan Pak Jokowi juga tertawa serius saya gak tahu apa yang diucapkan sehingga Pak Jokowi serius mungkin karena lihat Biden wajahnya itu lagi bercanda ya Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama kira-kira begitu tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya yang mungkin memang gak ada tapi kalau saya kemudian membaca beritanya ini tentu ada soal yang serius karena ada tadi berkaitan bicara soal proksi ya dan kita tahu bahwa selama ini kecenderungannya di pemerintahan Jokowi ini kan jauh lebih dekat ke Cina gitu ya dan kan nama yang realistis duit yang masuk dari Cina tetapi ini sekarang hard selling nih kelihatannya negara-negara G7 di pimpin Amerika karena udah mengumumkan mereka akan menjediakan dana 8 triliun untuk menandingi proyek-proyek apa ya BRI ya Bell and Road Inisiatif atau dulu oh ya dan tentu saja ini maksudnya Indonesia dan saya yakin soal ini pasti dibicarakan ketika Pak Jokowi bertemu dengan para kepala negara G7 itu karena mereka kelihatannya sudah sangat serius ya ingin menghadang Cina ini apalagi saya baca ini serius ya soal Cina ini di Pakistan misalnya ada beritanya yang baru dipublish oleh Nikkei disebutkan bahwa Cina minta agar punya pasukan keamanan sendiri untuk mengamatkan aset-asetnya di Pakistan dan itu ditolak oleh pemerintah Pakistan dan itu bisa jadi terjadi di Indonesia ketika situasinya mungkin mulai menegang ya itu yang sebetulnya ketegangan itu terjadi karena ada pihak yang merasa terancam dan saya baru habis baca buku siapa namanya itu Alison Graham penasihat militer dari para para presiden Amerika itu entah demokrat atau republik dia menulis buku judulnya Perang Tusicides Tusicides ini sejerawan Romawi kuno yang kemudian jadi acuan dari mereka yang belajar politik internasional bahwa kecemasan sebuah negara itulah yang menuju perang bukan ancamannya justru tapi kecemasan itu yang biasa disebut Tusicides trend nah sekarang ada pertanyaan bisa enggak Cina dan Amerika itu keluar dari jebakan Tusicides ini kelihatannya enggak bisa kalau tadi diterangkan bahwa negara-negara pro-Amerika sudah siap-siap untuk menghadang Cina di Indo-Pasifik terutama karena itu sudah dilakukan termasuk membujuk negara-negara Indo-Pasifik untuk tidak lagi melayani tawaran infrastruktur Cina karena akan digantikan oleh infrastruktur Barat yang berapa tadi? 7.000 triliun 8.000 jadi Indonesia akan di 8,8 8,8 triliun jadi Indonesia akan di ya bukan di jebak tapi akan dihadapkan karena problem itu mau berhenti main-main dengan Cina atau kita anggap sebagai musuh jadi jebakan Tusicides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya karena Amerika cemas bahwa Indonesia masih di dalam progresi Cina sementara Cina juga cemas bahwa Indonesia mungkin aja terbunjuk oleh dana infrastruktur triliunan itu dari Blok Barat jadi kesimpulannya ketegangan politik juga berlanjut bukan berkurang nah Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan itu itu gak mungkin karena orang agama anak-anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa kira-kira begitu poinnya itu nah karena itu terlihat dalam foto tadi mungkin dirangkul oleh coba ini udahlah gak usah gak usah kira-kira begitu bahasa bahasa sebelumnya gak usah jadi pendamai kita memang mau perang kok gitu karena mungkin juga Biden baru habis baca Graham Ellison tentang teori Tusicides war itu tapi ini saya kira untuk pertama kalinya negara-negara Blok Barat Amerika dan sekutunya itu memberikan sinyal yang sangat keras tentang investasi Cina dan dia disebutnya disitu kan menyebutkan Biden bahwa kalau ini ini betul-betul kerja kerja sama bisnis yang saling menguntungkan kan ini kita mengingatkan dan Amerika sebelumnya selalu menyebut bahwa Cina ini sebagai jebakan hutang debt trap jadi diberi hutang dan kemudian nanti aset-asetnya kalau nggak bisa bayar hutang asetnya diambil alih oleh Cina itu sudah terjadi banyak di negara Afrika dan kalau di Asia Selatan sudah terjadi di di Sri Lanka ya pelabuhan laut dalam Hambantota kan sudah diambil alih oleh oleh Cina jadi ancaman perang di Indo-Pasif itu pasti akan diatasi dengan menghemat anggaran perang di Ukraine itu kira-kira begitu karena pasti Amerika mesti bagi kemana arah anggaranya itu di Indo-Pasifik mungkin karena negara-negara yang tadi kayak Pakistan sudah nolak artinya dia masuk dalam wilayah pengaruh Amerika lebih aman itu tapi di Eropa itu masih terlihat bahwa Rusia ingin menyelesaikan perang itu yang sebetulnya makin lama makin panjang dan ini tentu perhitungan ekonomi apakah bisa ekonomi Rusia itu membiayai perang di Eropa sementara sinyal G7 itu dia tangkap persis bahwa dia akan dikepung dengan anggaran G7 yang pasti lebih besar dari anggaran Rusia demikian juga Cina yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena ekonominya ternyata gak bertumbuh itu pasti udah paham bahwa ini Indonesia pasti akan terpujuk oleh blok barat nah disitu Presiden Jokowi mesti kasih sinyal dan sinyal itu bukan sekedar kami non-blok kami bisa lakukan enggak ini ini tinggal disuruh milih mau pilih blok Amerika atau blok Rusia Sino-Rusia blok itu sebetulnya kan yang kita pelajari di dalam teori politik realis to be or not to be kan cuman begitu tuh lain kalau misalnya Indonesia juga jadi semacam mini super power maka bisa Indonesia kasih poin ketiga jadi Indonesia mau kasih poin ketiga padahal dia gak punya poin apa-apa jadi itu intinya tuh jadi yang disebut gerakan non-blok atau prinsip pasifis di dalam politik luar negeri kita atau mendayung di antara dua karang itu gak ada poin lagi tetap kita dianggap negara yang tanpa profil internasional apalagi di dalam negeri semua orang tahu bahwa Indonesia rentan untuk terbelah karena politik Islamofobi jadi semua soal itu yang mustinya kita bayangkan sebagai kesulitan Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global ya 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 dan ini menarik ya kenapa sekarang ini Pakistan Pakistan menolak permintaan China karena kan pemerintahnya sekarang itu lebih pro kepada Amerika setelah sebelumnya Perdana Menteri Imran Khan yang dianggap pro China dijatuhkan dan ini kan ada video-video yang viral bagaimana Presiden Biden dan dengan seorang pembantunya yang dia dia bertepuk tangan dan menyatakan we make it gitu ya ketika Imran Khan dijatuhkan oleh Parlemen di Pakistan dan nah ini kenapa saya kira sangat penting juga ini kan berkaitan dengan masa depan Indonesia juga dan pasti Amerika ini berkepentingan untuk agar pemerintah berikutnya rezim berikutnya di Indonesia itu pro lebih pro kepada mereka ini pasti akan ada pengaruhnya ke situ ya jadi betul karena kita terpaksa mesti kaitkan itu perubahan politik di Indonesia sangat rentan diintervensi oleh asing itu sangat rentan karena justru kelemahan demokrasi kita hari ini menyebabkan politik bisa berubah bahkan sebelum pemilu lain kalau demokrasi kita matang makanya kita akan tunggu 2024 Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan demokrasi yang berbutuh sehingga semua orang bermanuver dan tentu beberapa pejabat strategis di kabinet juga menilai bahwa lebih baik langsung aja ke proksi Amerika supaya jelas siapa yang akan memimpin negeri ini nanti tentu ada problem dengan macam-macam soal di dalam negeri bahwa koalisi bakal juga menyesuaikan diri dengan tawaran politik luar negeri Amerika untuk memilih atau Anda masuk di dalam ke kami atau Anda jadi lawan kami jadi yang diucapkan dulu oleh Biden akhirnya mulai terbukti sekarang kan Biden dulu bilang mereka yang memihak pada Cina itu artinya melawan kami kan begitu di awal kepemimpinan Biden itu yang akan dia tagih mungkin itu yang dia bisikkan ke Pak Jokowi kemarin eh bro masih inget gak gue bilang sama lu tuh kira-kira begitu kalau kamu masih pro Cina bukan saya akan lawan kamu kamu artinya mau melawan kami jadi Biden puter logika itu yang biasa disebut civis pacem parabelum jadi sekali lagi kita mau lihat bagaimana politik luar negeri itu terkait dengan proses pemilihan presiden di Indonesia karena ketegangan di Indo-Pasifik yunto di NATO versus Rusia jadi betul tadi FNN secara bagus menerangkan bahwa kemungkinan politik Indonesia itu akan berubah dalam ya sebetulnya satu semester ini ketika betul-betul NATO sudah makin lama makin tinggi call-nya untuk bersatu untuk menghadapi Rusia dan uang NATO pasti lebih cepat terkumpul daripada uang Rusia dan Cina saya jadi teringat ini ya apa yang dilakukan oleh kepala negara BG7 ini seperti apa yang dilakukan oleh bos dalam perang teluk waktu itu ya dia kan juga mengatakan menggunakan kata yang lebih keras daripada Biden yang either with us or with enemies kan itu kan waktu itu kan saya kira sebenarnya itu bahasa lain kemarin itu kan cuman lewat bantuan gitu ya kira-kira itu saya kira atau semua pengamat internasional melihat kalau soal politik luar negeri gak ada bedanya antara demokrat dan republik kalau mau mimpin kalau udah menyangkut kepentingan nasional Amerika apalagi ancaman hegemoninya itu pasti Amerika akan ambil risiko untuk habis-habisan mengerahkan dana dan bahkan mengancam seputus-seputusnya di Eropa satu-satu mulai kan negara-negara Skandinavia yang harusnya netral sekarang mulai menganggap oke kita akan masuk dalam perang dengan Rusia melalui kepemimpinan NATO kan cuman itu poinnya jadi kalau Pak Jokowi paham itu yaudah sebutkan aja mau masuk dalam blok NATO atau enggak bukan kita mengusulkan Indonesia masuk di dalam blok NATO blok hegemoni Amerika tapi memang faktanya kita lemah itu intinya kalau kita lemah ya kita tanya kenapa kita lemah dalam profil internasional zaman SBI kita cukup kuat profil internasional jadi kenapa Pak Jokowi sibuk dengan infrastruktur lupa bahwa Indonesia itu perlu semacam profil internasional dalam diplomasi sekarang infrastruktur bisa berantakan juga kalau misalnya Cina bilang oh kalau Anda ragu-ragu ya berhenti seluruh MOU yang dibuat dengan Indonesia soal infrastruktur jika juga Amerika menganggap ya kalau ragu-ragu kita juga gak mau turunin dana G7 itu untuk pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara termasuk Amerika maka mangkrak lah Indonesia nah pemangkerakan itu bagian dari upaya mendelegitimasi presiden oleh faktor internasional jadi pemilu bisa dipercepat atau berantakan sebelum 2024 itu pentingnya kabinet ini punya pengetahuan tentang global politics jadi gak usah suruh-suruh baser untuk pamer-pamer kekuatan dengan segala macam isu islamofobi ini real ini soal power game di dua wilayah wilayah Indo-Pasifik dan wilayah Eropa Tengah di Ukraine kan itu saya kira ini kenapa penting kita kita bicarakan karena jelas tadi Pak Jokowi diundang disana kemudian sinyal dari negara-negara G7 juga jelas bukan jelas lagi sudah terbuka sekali pembicaranya saya kira sementara kita tahu bahwa kepentingan bisnis para petinggi kita itu dengan China juga sangat banyak nah ini saya kira ini pasti akan sangat berpengaruh dan tidak mudah tentu saja buat Pak Jokowi untuk segera mengambil keputusan karena bagaimanapun juga kan investasi Cina di Indonesia itu sudah juga banyak mencengkeram kita mulai sebut saja yang sekarang sedang berjalan soal kereta api cepat Cina yang sekarang jadi persoalan sendiri juga banyak hal terutama nikel dan sebagainya yang terus berjalan di kawasan timur Indonesia itu yang yang tidak yang tidak dimengerti Pak Jokowi bahwa financial market itu bisa diisi oleh siapapun jadi donator-donator Pak Jokowi yang kemarin itu ya bisa betul-betul berhenti saja jadi donasi mungkin mereka berhenti mendonasi ganjar karena menganggap ganjar itu akan mewakili politik Jokowi di masa depan sementara masa depan itu akan diatur oleh politik Amerika Serikat dan Amerika menganggap ganjar itu sama saja sama Jokowi kira-kira begitu kan lalu mulai oligarki ini memindahkan tabungannya tabungan politiknya mungkin ke Anies mungkin ke Pak Andika karena melihat bahwa kalau terjadi sesuatu harus ada toko yang menyelamatkan atau mungkin ke yang sekarang sangat vokal yaitu Pak Lanyala dan menganggap ya Lanyala mungkin paham bahwa masyarakat daerah itu tidak menginginkan investasi Cina berlanjut di daerah karena justru daerah jadi korban atau mungkin ke AHY yang dianggap tahu tentang proksi Amerika itu jadi mereka-mereka ini disorot oleh luar negeri atau dengan kata kasar CIA sebetulnya sudah ada di Indonesia buat mengamati siapa yang bisa di masa depan jadi proksi Amerika ini hal yang normal aja kesalahan Pak Jokowi adalah terlalu bergairah kalau dia dilulukan oleh relawan dia nggak ngerti bahwa dia itu cuma dalam politik global ya Jokowi itu ya aktor yang nggak ada aktor pemeran pemeran tambahan aja di dalam perselisian politik dunia emang diundang ke G7 tapi kan Indonesia bukan anggota G7 hanya karena anggota Indonesia presidensi dari G20 maka diundang ke situ jadi kalau misalnya Pak Jokowi tiba ke Indonesia makanya akan diberitakan atau sekarang udah mulai diberitakan wah Pak Jokowi disambut dengan hangat dimana ya oleh publik Indonesia di Jerman yang pasti dikerahkan kan untuk menyambut Pak Jokowi lalu dianggap wah itu masyarakat Eropa iya tapi ini bukan soal sambut-menyambut ini soal inti pembicaraan di G7 itu bahwa Indonesia mau kemana itu akan ditagis terus oleh Amerika Serikat terutama jadi udah kita anggap aja bahwa ya ada semacam pariwisata lah buat Pak Jokowi tapi kalau itu jadi faktor ya itu jauh sekali lah Pakistan itu jauh lebih faktor buat Amerika di Indo-Pasifik daripada Indonesia akhirnya ini saya kira penting untuk kita sadari dan kita harus bisa peka mengambil sinyal-sinyal bukan ada sinyal lagi sebenarnya kalau menurut saya ini sudah langsung lonceng perang yang dibunyikan oleh Biden itu iya betul dan begitu lonceng perang dibunyikan sebetulnya sebelum lonceng itu dibunyikan analisis intelijen Amerika udah ada di mana-mana termasuk di Indonesia jadi saya bayangkan pusat-pusat politik lokal di Indonesia juga udah dianalisis dengan baik oleh Central Agency oleh CIA Amerika dan agen-agen itu kan juga ada di kabinet ada di lembaga-lembaga ting-ting Indonesia jadi sebetulnya kita udah terbuka dan bagi NATO ya gampang lah Indonesia tuh disentil dikit juga udah mentala jadi bagian ini yang ya sayang lah sayang sekali bahwa persiapan Indonesia untuk masuk sebagai player di dalam global politics tidak tidak di ya tidak diperlukan oleh Pak Jokowi karena Pak Jokowi sendiri gak punya kapasitas itu Pak Jokowi senang kalau foto-foto di IKN mungkin kita hitung udah 100 kali kali semua orang diajak ke IKN termasuk terakhir wartawan-wartawan istana ini atau wartawan-wartawan yang diampropin oleh istana supaya temani Pak Jokowi lalu kita terbukau terus dengan IKN 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 ya apa itu cuma ada di laptop Pak Jokowi di laptop Biden bukan itu intinya itu adalah berapa senjata yang mesti di industri senjata apa yang mesti dikembangkan untuk menandingi Rusia jadi Indonesia nanti akan terpental aja jadi Pak Jokowi silahkan nonton perang di Eropa itu dari IKN jadi sekali lagi kalau Anda melihat foto ini nah ini maksud saya foto ini ketika Pak Jokowi berada dalam bersandar pada bahu Pak Biden ini ini mengandung sejuta makna silahkan Anda kalau punya penafsiran sendiri terima kasih Buk Roki dan kita selalu akan tetap menyuarakan 0% dan kita tidak akan bersandar pada bahu Ketua Mahkamah Konstitusi ada yang akan bersandar di dia oke itu misalnya wilayah private wilayah personalnya gak boleh kita kita masuki ya itu big tabu ya jangan jadi gosip ya 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 thank you yes selamat menikmati selamat menikmati